Hai Nah teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to channel RCV Oselimo dengan otomotif yang mempersatukan kita nih teman-teman saya kasih info nih tahun 2016 130 juta sudah kita restorasi full luar sama dalam ya surat-suratnya lengkap atas nama PT BKB faktur STNK SPH dan kwitansinya semuanya lengkap dan mobilnya sudah kita cover tune up total sudah kita kasih garansi mesin juga selama 3000 km nah tentunya sebelum kita ah spill luar dan dalam teman-teman jangan lupa di like di share dan di subscribe dan tekanan loncengnya ada notifikasi yang muncul di handphone teman-teman ini pesanan dari Jakarta tuan rumah sendiri pesan di RCV Oselimo langsung datang pilih mobilnya sendiri tahunnya diminta 2016 dan modifikasinya juga sesuai dengan selera pembelinya dan mobilnya sudah kita finishing dan hasilnya keren ya Nah langsung kita review aja kita spill langsung di bagian tampak depannya jadi kita nggak usah berlama-lama 2016 full spek warnanya hitam metalik hitamnya hitam Mika ya Nah untuk konsep headlamp lagi-lagi kita akan bikin sesuai yang selera konsumennya sendiri jadi udah pernah kita bikin seperti gini jadi di atasnya di bagian atas ini kita kasih DRL running di bawahnya kita kasih warna putih aja dan dalamnya ini kita kasih bilet dua setengah in dengan cincin warna putih tengahnya warna merah ya jadi cakep banget tapi kalau tengahnya ini kita bisa ganti-ganti ada biru ada ping ada putih semuanya bisa sesuai dengan pesanan ya dan lampunya ini sudah kita semuanya juga pakai kaca film hybrid jadinya bening lagi ya Nah untuk bagian body kitnya disini kita pasangin lagi Yaris Hikers kombinasi warna kita kasih silver di bagian foglame nya dan selebihnya warna warna hitam satu warna dengan warna bodi ya tapi cincin warna cincin luar ini foglame progenya kita kasih warna merah tengah warna putih ya untuk bagian DRL kita kasih warna putih juga jadi konsep merah ini sama cincin ini biar senada sama-sama merah jadi nggak bentrokan kalau disini merah sini biru atau putih kurang begitu matching aja menurut saya ya Nah teman-teman dan konsep bagian grillnya kita sudah rubah menjadi grill kita kasih yang konsepnya krum tangkili juga krum karena konsep elegane mau dapat banget nih si pembelinya Om Ferdi ini mintanya saya minta elegan yang kombinasinya krum Oke kita bikinin dan kita pasang ini part bukannya stiker ataupun yang karbon ini bener-bener part originalnya dari Toyota ya dan untuk bagian plat nomornya juga sudah kita pasangin kita paksi plat plat easy dan kita balik lagi ke bagian si samping nih teman-teman ya Nah kalau untuk velg ini kita kasih ukuran velgnya ring 16 tadi pelgnya warna hitam tapi kita repair menjadi warna silver polis karena memang seleranya mintanya yang terang-terang jadinya kita bikinin warna silver polis kalau untuk motifnya ini lebih motif ke bintang ya bautnya kita kasih baru ban kita kasih baru ban ini kita kasih 185 per 55-16 biar ke atas itu lebih tinggi dipakai lebih nyaman dan enggak terlalu berisik mungkin kalau ring 17 masih masuk tapi memang agak sedikit tipis yang kita kasih bahannya kalau tebal-tebal dia akan mentok ya tapi ya lebih aman kering 16 tapi balik lagi ke selera Nah untuk bagian sisi findernya di sini kita sudah hapus nih temen-temen ya tadinya ada sen kecil kita tutup kita kasih emblem VVTi biar ekstraksi kesannya sudah hilang karena sennya ini kita pindah ke spion ini spion ini sudah kita kasih yang retrek ada elektrik kacanya dan sen spion juga jadi enggak terlalu banyak sen disini sudah kita kasih sen disini kita hilangkan tapi balik lagi ke pesanan kalau disini minta di enggak dihilangkan ya sudah enggak papa ya untuk kaca film depan kita kasih yang 40% aja jadi biar sangat aman kau di jalan dan untuk kebagian sampingnya disini kaca filmnya kita kasih yang 60% talang airnya juga sudah kita kasih yang konsepnya mau konsep selim dan untuk bagian handle-nya handle ini kita kasih handle-nya handle krum original part bukannya pelapis tapi bener-bener part original dari Toyotanya langsung ya bodi ke samping kita menggunakan drive 68 konsepnya hitam silver karena depannya silver velgnya juga kita kasih silver kita senadain dengan warna velgnya juga warnanya warna silver polis jadinya enggak terlalu mentereng banget kalau warna-warna merah kan mentereng banget ya kalau silver itu lebih-lebih kalem gitu kayak gitu ya dan konsep bodi kitnya juga masuk karena yaris hikers depan bodi kit samping pasti masuknya itu pakai drive 68 ya supportnya itu dapet antena sirip Hue udah kita pasangin karena wajib di arsivios limu nah penasaran bagian belakangnya yuk kali ini belakangnya konsep bodi kitnya kita menggunakan TRD Malaysia yang berbeda jadi kalau kemarin kita kasih yang drive 68 juga yang kenal potnya double muffler semua disini kita rubah double muffler kita kasih di bagian tengah walaupun di tengah semua konsep itu masuk kalau di arsivios limu jadi dua-duanya aktif double exhaust ini tapi memang kita agak pepetin di bagian tengah biar berbeda dari yang lain kalau untuk konsep bodi kit yang saya bilang tadi bodi kitnya kita kasih dia TRD Malaysia dan mata kucing lampu belakang ini sudah kita aktifin jadi dua-duanya aktif cakep banget ya dia lebih semok gitu kalau yang TRD Malaysia itu lebih nungging seperti gini dan untuk lampu kita kasih stop lampnya ala-ala Lamborghini terus grill belakang ini juga tenang kelihatan kita kasih yang warna krum dan kamera mundurnya sudah kita kasih juga yang kualitasnya HD dudukan pelatih sama seperti di bagian depan dan untuk konsep kaca filmnya disini kita kasih yang belakang ini ukuran 60% sama persis di bagian depan nah nah untuk kebagian sini ini ducktail ini kita kasih konsep ini memang karena enggak terlalu mau mencolok seperti yang TRD sportivo atau yang gawang musimene minta yang yang luksnya itu biasa-biasa aja makanya kita kasih dia ducktail aja ya jadi pemanis aja biar kelihatan ada luksnya gitu bentuknya tuh kelihatan nah 2016 itu harga dasar 87 500 ribu rupiah itu sudah termasuk tune-up oli baru filter oli baru salon poles itu udah termasuk jadi temen kalau mau beli yang standar pun bisa dan semua SOP nya dapat ya tune-up total juga dapat tapi kalau mau yang modifikasi seperti gini bisa banget sesuai dengan budget temen-temen seleranya seperti gimana 2016 itu memang harganya lebih mahal 5 juta ketimbang yang 2015 untuk modifikasinya tergantung lagi balik-lagi ke spek gitu ini kurang lebih 130 juta rupiah saja ya Nah dalamnya tentunya juga sudah kita modifikasi luar dalam pasti sudah dimodifikasi penasaran seperti apa yuk kita lihat langsung di bagian dalamnya nyalain dulu mesinnya biar adem Wow adem banget nah teman-teman semua sekarang kita sudah berada di dalam kendaraannya Om Ferdi jadi disini mempertahankan warna hitamnya hitam ini original bawaan dari kendaraan mobilnya jadi enggak kita semprot-semprot enggak kita kasih warna-warna karena dia mau natural aja tapi memang kita balut di sini tombol-tombol AC terus sampai dengan grillnya head head unitnya sampai dengan ke kilometer dashboardnya ini kita kasih dia warnanya hitam piano black piano namanya jadi berserat seperti kayu cuman memang warnanya lebih ke hitam agak-agak samar-samar kayak gitu tapi looksnya cakep banget ditambah memang head unit ini pasti kita pilihin yang 10-in yang kapasitasi yang sudah Android jadi teman-teman bisa nonton Netflix bisa nonton YouTube atau Playstore dan lain-lain jadi disini bisa dan ini sudah terkonek ke kamera belakang ketika kita transmisinya kita ganti yang ke mundur nah seperti gini ya teman-teman jadi enak banget terus untuk bagian steering suite-nya disini juga sudah kita kasih yang sebelah kirinya bisa besarin kecilin volume pindahin channel angkat telepon pindah lagi ke menu semuanya sudah terkonek di bagian sini jadi teman-teman kalau mau angkat telepon tinggal konekin bluetoothnya ke head unit kalau mau nonton YouTube sambungin hotspotnya ke head unit ini jadinya benar-benar fungsinya seperti tab aja ya nah dan power window nya tentunya juga sudah kita pasang juga sudah auto turun dan auto naik mobil keren tanpa power window masih kurang keren door trim dashboard semuanya kita pertahankan warna hitam dan untuk kebagian sisi pilar sampai dengan sisi pelafon semuanya kita kasih warna dominan hitam tapi kita kasih list silver di bagian keras ini dan kotak-kotak kita teksi tekstur biar enggak terkesan monoton ya kan sanfisteri juga kita kasih warna hitam juga sampai dengan karpet dasarnya juga sudah kita kasih warna hitam juga dan tentunya joknya ini sudah kita kasih jahit paten full dengan warnanya juga full hitam karena Om Ferdi ini minta warna hitam enggak ada warna lain tapi memang saya kasih motif juga disini list warnanya warna silver biar enggak kaku gitu ya dan disini juga kita tambahin busa jok disini kiri kanan atas bawah jadi kita pas saat duduk itu sangat rapat seperti digencet gitu ya jadi anti-slip pokoknya dan ini bahannya premium semua disini juga ada konsol box yang fungsinya bisa naro-naro barang bisa buat nge-charge juga bisa buat sendiran tangan tuh jadinya kayak gini nih nah enak banget dan 2016 2015 dia bisa turun naik joknya ya bisa turun naik dan juga untuk setirnya juga bisa turun naik juga ya nah jadi bagian depannya seperti gini nih jadi kita berkendara itu sangat nyaman joknya nyaman setirnya nyaman ya dan di bagian belakangnya juga untuk penumpangnya dibikin nyaman seperti apa yuk kita lihat ke belakang yuk di bagian belakangnya disini sudah dilengkapi dengan monitor tujuin kualitasnya sudah juga HD jadi temen-temen bisa nonton disini aja enggak usah perlu kedepan-depan karena kalau kedepan-depan kalau perjalanan jauh nonton sampai tujuan kayaknya bikin pusing jadi kita cukup nonton disini aja mau nonton video mau dengerin musik cukup disini dan ini tenang aja ini sangat lega banget jadi temen-temen enggak usah terlihat sempit karena mobil sedan Vios limo itu sangat tinggi di bagian atap dan sangat manjang ya karena sedan apalagi kualitas handling kalau jalan itu cepat atau lagi ngebut enggak terlalu berasa beda kalau yang seven-seater terlalu limbung tapi kalau sedan wah luar biasa dan di sisi di sisi belakang ini poru ini juga sudah kita kasih juga tuh Oh ya kan sudah kita kasih juga dan untuk kebagian jok belakangnya juga sama seperti dengan jok depan ini masih di plastikin lo boleh nggak kita robek sayang banget ya jadi kalau hitam itu memang nggak cepat kotor kalau ketumpahan makanan juga gampang dibersihkan walaupun kalau ketumpahan air ini ini bahannya nggak nyerep ya karena ini sintetis gitu nah oke teman-teman kita bahas apalagi kita bagai keluar jadi teman-teman kalau untuk kendaraan itu semuanya Oh iya mau tes kenal pot kayak coba lihat ya kenal pot itu suaranya seperti gini nih saya deketin kali ya nah suara seperti gitulah kurang lebih yuk baik depan yuk jadi teman-teman kalau mau kenal potnya punya suaranya yang adem-adem aja atau mau yang agak sedikit berisik bisa mesin kita kali cek mesin kali ya yuk kita cek mesin dulu kita buka dari sini dan kalau untuk mesin ini kualitas mesinnya juga kalau ekstraksi itu perawatannya dia berkala jadi waktu ganti oli dia ganti lalu kalau ganti spare part dia ganti spare part dan mobil ini dijamin tidak bekas laka dan tidak bekas banjir ini CC-nya 1500 sudah VVTi juga nah ini semua sudah kita cek dari aki kita kasih baru terus radiator kita gurah oli kita kasih baru filter oli kita kasih baru semuanya sudah sesuai dengan SOPnya dari berubat jadi teman-teman nggak usah khawatir bergaransi sampai dengan 3000 km nah seperti gitu ya Oke teman-teman sudah kita spill luar dan dalam teman-teman kalau mau hubungin RCVio selimu nomor teleponnya saya taruh di bagian deskripsi dan di depan layar tanya-tanya dulu halo halo dulu prosesnya seperti gimana cukup booking 5 juta mobil kita garapin kirimin KTP alamat email kita bikinin surat pemesanan kendaraannya lalu mobil kita garapin kurang lebih pengerjaannya 2-3 minggu tergantung lagi banyak atau tidaknya saya lagi ngerjain kendaraan ya ada warna silver merah putih abu-abu moka ada ya dan barangnya ready tinggal di modifikasinya aja oke gitu ya Nah teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai habis mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit diangkat penyakitnya punya hajat di kabul hajatnya warokan untuk kita semua mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dari RCVio selimu cacau cos salam otomotif dari RCVio selimu cacau 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 c